Aku ingin berteriak, aku takut orang tuaku melihat ke kamarku dengan keadaan yang tengah seperti ini Selamat siang, selamat malam, atau selamat pagi Jumpa lagi dengan mahasiswa Siluman Kali ini kita akan menceritakan pengalaman dari seorang wanita Yang mengaku pernah bersetubuh dengan gedurwo Sebut saja, dia Riani Kisah ini mengandung unsur seksualis yang mungkin bisa membuat imajinasi kita bermain Sedikit disclaimer, semua nama tokoh dan tempat dalam cerita ini disamarkan Tentu saja untuk melindungi privasi narasumber Daripada penasaran, langsung saja mari kita mulai kisahnya Namun sebelum lanjut, seperti biasa silahkan Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan jika ada kisah menarik baru dari kami Gunakan airphonemu, cari posisi nyaman, dan selamat mendengarkan Hai, nama ku Riani Umurku 21 tahun Saat ini, aku belum bekerja dan belum menikah Boro-boro menikah Pasangan aja, gue dekati terus Ya karena, memang aku tipe cewek yang bosanan Aku tidak akan menyebutkan dimana aku lahir Dimana aku tinggal Dan dimana aku berada saat ini Maklumlah, karena menurutku Kisah ini adalah kisah yang akan sangat mengganggu pikiranku Jika banyak orang yang mengetahuinya Dan tahu itu adalah pengalamanku Apalagi jika yang mengetahui ini adalah orang tuaku Jika itu terjadi, rasanya tidak ada alasan lagi untuk hidup Hingga sampai sekarang pun, orang tua dan teman-temanku Tidak mengetahui kalau aku mempunyai kisah kelam ini Aku bermaksud menceritakan ini Supaya kalian yang bermayoritas perempuan Tidak melakukan hal di luar batas sepertiku Yaitu, bersetubuh dengan jin Walau rasanya, jujur Beribu-ribu kali lebih nikmat Dibandingkan bersetubuh dengan sesama manusia Itu persepsiku Tapi, ku ingati lagi Lebih baik jangan pernah coba-coba akan hal ini Karena akibatnya Nanti kalian pasti akan kecanduan Yang susah dihentikan seperti pelaku rokok Kejadian ini aku alami belum lama Aku melakukan perbuatan ini Kurang lebih satu tahun Dan baru menghentikannya sekitar satu bulan yang lalu Berarti, aku berumur 20 tahun saat melakukan perbuatan itu Aku adalah seorang anak sematawayang Yang berasal dari keluarga yang bisa dibilang mampu Di bidang materi Walau berasal dari keluarga yang mampu Bukan berarti orang tuaku mampu memperhatikan seorang anak dengan baik Aku jarang sekali diperhatikan oleh keluarga ku sendiri Karena ibu dan ayah Masing-masing bekerja dan mempunyai kesibukan Sedangkan rumah yang berdiri dengan dua lantai Hanya diisi oleh kita bertiga Tanpa adanya seorang pembantu Jadi dari pagi sampai semimalam Itu penghuninya ya cuman aku Orang tuaku sering lembur Dan pulang kerja bisa sangat malam Perhatian yang cukup ku dapatkan Terakhir kali kelulusan SMP ku Itu pun hanya dari ibu Karena dari kecil perhatian ayah Hanya diwakili oleh uang Uang dan uang Yang selalu dia berikan kepada ibu Untuk memenuhi kebutuhan di rumah Selepas SMP dan memasuki SMA lah Ibu memutuskan untuk ikut bekerja dengan sang ayah Dipikirnya Di umurku yang menurut ibu sudah cukup dewasa Jadi sudah bisa merawat diri sendiri Itu ucapannya kepada aku Sebelum ibu mulai bekerja sampai sekarang Setiap pagi Selepas aku bangun tidur dan turun ke lantai bawah Selalu disiapkan sarapan dan uang yang ditaruh di bawah piring Berisi nasi dan lauk-laukan Untuk satu hariku Walau orang tuaku sudah pergi berangkat Tanpa berpamit kepada aku terlebih dahulu Aku ingin sekali Selepas bangun tidur dan turun ke lantai bawah Melihat kedua orang tuaku menunggu di meja makan Untuk mengajak sarapan pagi bersama Menunggu ku mencium kedua tangannya terlebih dahulu Baru selepas itu mereka berangkat bekerja Angan-angan itu sudah masuk ke dalam bawah sadar Dan hilang perlahan Dipacu ketika melihat hal yang diulang-ulang setiap pagi oleh orang tuaku Aku adalah perempuan yang bisa dibilang pendiam Semasa sekolah pun Aku tidak banyak memiliki teman Baik perempuan ataupun laki-laki Bukannya sombong Aku ada cerita semasa sekolah Banyak sekali laki-laki yang mengincarku Tapi aku tidak pernah merespon satupun dari mereka Karena hobiku bukan pacaran Tapi rebahan Aku masuk dalam kategori pepetan Yaitu perempuan penikmat rebahan Karena ya itu setiap hari Memang kerjaanku cuma rebahan Kadang-kadang aku message teman Buat menemaniku di rumah Selain hobi rebahan Hobiku yang lainnya adalah nonton film horror Anehnya Walaupun aku penikmat movie horror Aku sendiri tidak pernah percaya dengan adanya hantu tersebut Sedangkan mayoritas agamaku sendiri yaitu Islam Yang mengharuskan hambanya Mempercayai hal-hal yang bersifat goib Maklum saja Dari kecil aku memang belum pernah dilihatkan sosok-sosok halus Baik secara sengaja Maupun tidak sengaja Awal mula dari kisahku ini Berawal dari nonton film horror Entah itu film Indonesia Atau film Malaysia yang di dalam filmnya Disuguhi adegan bertemu dengan Gendurwo Aku ditemanin Dina Temanku untuk menonton film di rumahku siang hari Aku lupa judul filmnya Tapi aku masih ingat Ada adegan seorang perempuan Membuang celana dalamnya yang masih dilumuri darah bekas haidnya sendiri Ke halaman belakang rumahnya Di saat film dimulai Dan setiap munculnya bagian-bagian yang aku tidak paham Aku selalu menanyakannya ke Dina Contohnya Ada bagian dimana saat perempuan di film itu Membuang celana dalam bekas haidnya Sehabis itu banyak setan-setan yang mengikutinya Nah bagian-bagian seperti itulah Aku bertanya-tanya kepada Dina Din Ini beneran gak sih? Ini bohongan kan Din? Aku bertanya Untuk memastikan Siapa tahu Temanku Dina pernah mengalami Mungkin itu bisa membuatku percaya Ya Aku tahu Hal ini memang sudah diajarkan oleh guru semasa SMA dulu Tapi namanya orang yang belum pernah mengalami hal-hal yang kemistisan Aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri Kalau itu semua memang nyata Singkatnya Ada bagian dari film itu yang adegannya dilucuti oleh sosok yang tak terlihat Dari mulai pakaian bagian luar Sampai bagian dalam Setelah itu Tiba-tiba adegannya di skip Di adegan itulah Aku mulai berpikir Ini yang bener aja sih Masa sampai kayak gitu Kan cuma gara-gara buang celana dalam bekas haid Kita berdua terus menonton film itu Sesampainya film selesai Aku berbincang-bincang dengan Dina di ruang tengah Seputar adegan-adegan kemistisan yang berada di film tadi Dina yang agamanya sama denganku Berkata kita memang harus mempercayai hal-hal seperti itu Karena memang ajarannya seperti itu Aku sih mengiakan Walau sadar tak sadar Hati ini belum sepenuhnya yakin terhadap adanya hantu Kita berbincang panjang Sesampainya Dina pamit pulang Dan meminta kuantar sampai ke rumah Karena matahari sudah menunjukkan sinar redupnya Di perjalanan menuju rumah Dina Aku bertanya satu lelucon yang membuat dia sedikit kaget Kurang lebih pertanyaanku seperti ini Din Kalau gue coba kayak adegan film tadi Gimana ya? Gila kali lurik Idi Aku hanya tertawa Mendengar jawaban dari Dina Karena pertanyaan yang kulontarkan itu pun Tidak serius Sebelum akhirnya Semuanya menjadi kenyataan Kala itu Setelah mengantarkan Dina pulang Dan aku kembali ke rumah Muncul di pikiran Untuk melakukan eksperimen ekstrim tersebut Ya Tepatnya Mencoba kebenaran Dari adegan film yang aku tonton tadi Siang bersama Dina Tapi kembali lagi Kalau aku mencobanya Dan itu benar-benar terjadi Apa yang harus aku perbuat selanjutnya Semua pertanyaan itu muncul di dalam kepala aku Aku yang kala itu sedang memasuki head hari pertama Dan pas sekali Darah headku masih tertempel di celana dalam Membuatku berpikir Untuk mencoba hal ini Tidak sempat dicuci Karena aku bocor bersamaan saat di tengah berbincang dengan Dina Dina juga tahu Aku bocor Dan sebelum mengantarnya dia pulang pun Aku disuruhnya mandi Mencuci Dan mengganti pakaian luar Dan dalam terlebih dahulu Tapi yang kulakukan ialah mandi Pakaian luar ku ganti Sedangkan celana dalam yang dibasahi darah head Kuletakkan di meja kamarku Bayangkan Ada seorang perempuan Yang melakukan hal aneh ini Demi membuktikan Kebenaran Adanya sosok-sosok tak kasat mata Aku terus memikirkan Apa yang harus kulakukan Demi meyakinkan hal ini Sampai Tibalah sebuah keputusan Yaudah Coba dulu deh Lagian Gak ada hantu yang makan manusia juga kan Kulakukanlah percobaan itu Karena rumahku Tergolong rumah Yang memiliki kelebaran yang sedikit luas Dan memiliki halaman belakang Detik itu pun Aku mencobanya Aku pergi ke kamar Mengambil celana dalam Yang masih dilumuri darah head baru Dan bergegas pergi ke pintu halaman belakang Berhubung halaman belakang rumahku Banyak sekali pot-pot besar Yang dipakai untuk bunga-bunga hias Aku membuang Dan meniban celana dalamku Di bawah pot bunga Agar tidak ada orang yang mengetahuinya Lalu Aku bergegas kembali Masuk ke dalam kamar Aku terus mempersiapkan mental Dan terus mengatur nafas Jikalau sampai datang Sosok-sosok di film yang aku tonton tadi Tapi apa yang terjadi Tidak ada apa-apa kan Di kamar Aku sempat ngedumel Apa gue bilang Nggak ada apa-apa kan Ya sudah lah Setelah melihat hasil yang nihil Kulanjutkan aktivitas Dengan menonton video-video youtube pancingan Untuk membuatku tidur Karena kalau mau tidur Karena kalau mau tidur Pasti selalu mencari video-video Yang bisa membuatku relax Baru aku bisa tertidur Sekiranya sudah nyaman Ku matikan hp dan melanjutkan untuk terlelap Setiap kali aku bermimpi Pasti ku catat Entah di hp Atau di dalam buku Karena aku mengingat Oh Aku tuh pernah ya Mimpi ini Aku tak mau Ada satupun mimpi Yang kulupakan Maka ada yang sama denganku Disinilah Pertama kali Pad hororku terjadi Saat tidur Aku bermimpi Seperti nyata Aku terbangun Dari tidur Dan berjalan Ke arah luar Pintu rumah Saat ku buka Pintu rumah Aku dikagetkan Dengan sinar matahari Yang menerangi Sadar Kalau ini siang hari Aku melihat Ke sekeliling rumah Lalu kembali masuk ke dalam Mimpi ini Seperti bisa dikendalikan Oleh diriku sendiri Aku pergi ke ruang tengah Dan melihat Sosok laki-laki Berperawakan kekar Memiliki wajah yang tampan Berpakaian serba hitam Tengah duduk di sofa Tanpa rasa takut Aku menghampiri laki-laki itu Dan menanyainya Pertanyaan Basa-basi busuk Dia berkata Tertarik datang ke rumahku Karena ada bau yang membuatnya Merasa diundang Belum sempat menjawab Perkataannya Di mimpi itu Dunia terasa Benar-benar Seperti berputar Seperti Efek video memutar Aku kurang paham Lalu Aku tiba-tiba terbangun Betapa kagetnya aku Yang tiba-tiba melihat Pria yang kutanyai Tadi dalam mimpi Tengah berada satu ranjang Tepat di atasku Aku tidak bisa Menggerakkan seluruh tubuh Jangankan bergerak Berbicara pun Rasanya sangat berat sekali Aku hanya bisa melihatnya Persis di depan mataku Perlahan Pria itu menjauhi Wajahnya Dari wajahku Dan mulai melucuti Pakaian bawah Yang tengah Aku kenakan Aku hanya bisa melihat Aksinya Tanpa bisa melakukan Perlawanan apapun Sosok itu Terus membuka Satu persatu Pakaian ku Sampai aku Benar-benar Sudah tak mengenakan Apapun lagi Lebih tepatnya Aku telanjang bulat Tubuh ini Tidak terkontrol Kaki yang tiba-tiba Mengangkang Dan tangan Yang tiba-tiba Terbuka lebar Sosok itu Tersenyum melihatku Dan mulai Membuka Pakaiannya Lalu Persetubuhan Pun dimulai Jujur aku Menangis saat itu Ingin meminta Tolong Berteriak pun Tidak ada hasil Aku terus Merasakan Pergesekan Di bagian Bawah tubuhku Terasa Seperti ada Yang menerobos Masuk ke dalam Mahkota Seperti tongkat Yang lembek Sesekali terasa Seperti memijat Di dalam Ini berlangsung lama Walau tubuh ini Tidak bisa digerakkan Bukannya terus Melakukan usaha Perlawanan Aku mulai terbiasa Dengan sosok itu Dan sedikit Menikmati Dia bermain Anehnya Semakin lama Semakin terasa Itu kepuasan Atau kenikmatan Aku terus merasakan Hal itu Semakin meningkat Yang jujur Itu jauh-jauh Lebih nikmat Daripada Bersetubuh Dengan manusia Beberapa lama Tubuhku mulai Bisa digerakkan Seluruhnya Tapi Apa yang Kuberbuat Bukannya melawan Aku malah Membiarkan Sosok itu Terus bersetubuh Denganku Dan sesekali Menyuruhnya Agar Mempercepat Gerakan Sesaat Sudah Mencapai Ujungnya Sosok Yang kulihat Dengan wajah Tampan itu Perlahan Berubah Menjadi Makhluk Hitam Penuh Bulu Dengan Taring Yang hampir Menempel Dengan Dadaku Yang sudah Tidak Memakai Pakain Apapun Aku ingin Berteriak Aku takut Orang tuaku Melihat ke kamarku Dengan keadaan Yang tengah Seperti ini Bodohnya Aku Aku takut Tapi aku Terus menikmati Permainan itu Walau Dengan keadaan Mata tertutup Sampai Tiba Dimana Aku Merasakan Ada batang Yang keluar Dari dalam Kemaluanku Kubu ke mata Dan sosok itu Menghilang Lemas Lelah Dan letih Kurasakan Selepas Melakukan itu Kugapai HPku Dan kulihat Jam Ternyata Ini masih Tengah Malam Malam Itu Menjadi Malam Depresiku Aku Mengalami Kejadian Ini Dan sekarang Mahkot aku Diambil Bukan oleh Manusia Aku Tahu Makhluk Yang sedari Tadi Melakukan Seks Denganku Biasa Disebut Dengan Nama Gendurwo Walaupun Menyeramkan Tapi Rasanya Aku Ingin Merasakan Apa Yang Kurasakan Tadi Di Hari-hari Berikutnya Kejadian Sama Persis Seperti Yang Kualami Malam Pertama Tapi Ada Malam Dimana Aku Yang Memanggil Sosok Itu Untuk Melakukan Hubungan Seksual Karena Nafsuku Sudah Di Ujung Tanduk Aku Terus Menyembunyikan Kejadian Ini Dari Semua Orang Yang Kukenal Baik Itu Orang Tua Kerabat Saudara Dan Teman-temanku Aku Tidak Mau Membuka Mulut Soal Kejadian Ini Itu Semua Kualami Dan Kulakukan Selama Satu Tahun Dan Baru Kuhentikan Satu Bulan Lalu Dengan Cara Mengambil Celana Dalam Yang Kutaruh Di Bawah Pot Besar Di Halaman Belakang Rumahku Membakarnya Siang Hari Tepat Saat Rumah Sepi Seketika Sosok Itu Sudah Tidak Pernah Terlihat Olehku Baik Anehnya Walaupun Berlangsung Selama Satu Tahun Aku Tidak Merasakan Adanya Tanda-tanda Kehamilan Ini Aneh Kan Tapi Aku Bersyukur Disitu Karena Aku Terselamatkan Kalau Sampai Terjadi Aku Dihamili Oleh Sosok Tak Terlihat Apa Jadinya Harga Diri Keluarga Ku Nanti Bayangkan Ada Perempuan Semacam Ku Di Lawan Jenis Nyata Malah Melakukannya Dengan Makhluk Halus Kenikmatan Yang Kudapatkan Dengan Bersetubu Dengan Makhluk Halus Salah Satunya Alat Kelaminya Bisa Diberbesar Dan Bisa Diberkecil Itulah Yang Membuatku Terus Menerus Melakukan Hubungan Ini Dengan Tanpa Adanya Jedahari Dan Sangat Sulit Sekali Untuk Menghentikannya Pelajaran Yang Dapat Diambil Dari Ceritaku Ini Semua Manusia Hidup Berdampingan Dengan Yang Nyata Jangan Sekali Kali Melakukan Perbuatan Di Luar Nalar Yang Bisa Merugikan Diri Sendiri Maaf Tidak Bisa Cerita Terlalu Panjang Karena Yang Kualami Berlangsung Satu Tahun Kalau Diceritakan Seluruhnya Seribupat Pun Belum Tentu Kelar Aku Harap Cerita Ini Banyak Didengar Oleh Kaum Perempuan Agar Tidak Melakukan Apapun Yang Berhubungan Dengan Setan Atau Jin Semoga Kalian Yang Mendengar Selalu Ditunjukkan Jalan Yang Benar Oleh Sang Pencipta Aku Sudahi Kisah Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Itulah Kisah Dari Riani Yang Pernah Bersetubuh Dengan Gendurwo Percaya Ataupun Tidak Kembali Kepribadi Masing-masing Semoga Kisah Ini Bisa Menjadi Pembelajaran Khususnya Untuk Kaum Wanita Agar Lebih Waspada Untuk Kedepannya Buat Kalian Yang Punya Kisah Menarik Seputar Pendakian Atau Kisah Apapun Itu Silahkan Kirimkan Ke Email Kami Yang Ada Di Deskripsi Atau Bisa Juga DM Di Instagram At Mahasiswa Siluman Sampai Jumpa Di Video Kami Selanjutnya Sekian Dari Saya Salam Mestari Mahasiswa Siluman Sampai 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 Sampai